Ratusan pemukim Israel sengaja memblokir truk bantuan di tengah warga Gaza di landa kelaparan. Bahkan mereka menari-nari di dekat tembok perbatasan Kerem Salom sambil memegang bendera dan sepanduk Israel. Diketahui perbatasan Kerem Salom adalah penyeberangan perbatasan yang terdiri dari dua bagian antara jalur Gaza Israel dan jalur Gaza Mesir. Dari The New Era pada Jumat 9 Februari, para pengunjuk rasa memasang tenda di perbatasan untuk mengganggu akses masuk setidaknya 100 truk bantuan ke jalur Gaza. Beberapa pemukim Israel yang melakukan aksi pemblokiran berasal dari kelompok sayap kanan dan keluarga Sandra. Mereka menuntut agar bantuan dihentikan sampai semua tawanan dipulangkan. Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya keraguan atas kemampuan dan keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulangkan 136 Sandra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!